Bab 1702 tadi sudah bergerak. Waktu terus berjalan, Yumi Kin tetap berada di tengah rasa sakit, pria berpakaian pendeta berdiri di samping, tidak berhenti meminta Yumi Kin untuk tidak sembarangan berpikir, dengan itu rasa sakitnya akan menghilang. Setelah 10 menit berlalu, Yumi Kin membaik, dia berbaring di atas tanah, bernafas dengan berat, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya basah karena keringat. Yumi, apa yang terjadi padamu? Jerry yang terlihat cernas, dia segera maju ke depan, mengeluarkan obat yang diberikan Viola Feng untuk Yumi Kin. Namun di saat dia bersiap menyuapi pil ke mulut Yumi Kin, ada cahaya yang berkilau, tangan Yumi Kin memegang belati, kemudian tanpa ragu menyayatkannya ke arah leher Jerry yang ekspresi Jerry yang berubah, kemudian segera mundur ke belakang. Uh! Namun, tangannya sudah tidak sempat ditarik kembali, saat ini tergores oleh belati Yumi Kin, lalu meninggalkan luka di tangannya, untungnya luka itu tidak dalam, dan semua itu karena Jerry yang menghindarinya dengan cepat. Jerry yang mundur beberapa langkah ke belakang, menatap Yumi Kin dengan ekspresi yang aneh, Yumi, kamu benar-benar melupakan aku. Yumi Kin menatap Jerry yang dengan tatapan yang dingin, kemudian berkata, aku ini adalah wanita suci dari istana suci, aku sudah ada di istana suci sejak. Kecil, kamu jangan sembarangan bicara. Mendengar ucapan Yumi Kin, hati Jerry yang tersentak, ternyata Yumi Kin masih belum mengembalikan ingatannya. Pria berpakaian pendeta tertawa, wanita suci tidak salah, sejak kecil kamu. Sudah ada di istana suci, orang ini sangat licik demi nyawanya, dia tidak memedulikan hal lain, dia sengaja berkata seperti itu untuk membuat kamu kesakitan. Wanita suci, mari kita bekerja sama untuk membunuh Jerry yang, dengan itu misi kali ini sudah berhasil. Yumi Kin mengerutkan alisnya, menatap pria berpakaian pendeta dengan tatapan dingin, lalu tanpa bicara apa-apa, dia langsung pergi. Pria berpakaian pendeta tercengang, kemudian dia mengerti, pasti Yumi Kin terlalu lelah, jadi saat ini dia sangat lemah, dan memilih untuk pergi. Memikirkan hal ini, pria berpakaian pendeta menatap Jerry yang, lalu berkata, anak muda, selama kamu tidak mati, istana suci tidak akan berhenti, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah berkata, pria berpakaian pendeta juga pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan Jerry yang. Jerry yang terhuyung, dia mundur beberapa langkah ke belakang, setelah itu baru berhasil berdiri dengan seimbang, dan saat ini wajahnya terlihat pucat. Sebelumnya ketika sedang bertarung dengan pria berpakaian pendeta, dia terlalu ceroboh, jadi perutnya tertusuk oleh Yumikin, meskipun tidak berbahaya, namun kulitnya tetap robek. Jerry yang menunduk memandangi luka di perutnya, lalu bergumam, kelihatannya harus istirahat beberapa hari dahulu baru pergi. Dia tidak pergi ke istanamu, melainkan mencari hotel di kota Shen. Viola Feng dan Lani Huai diantarkan ke kota Yan oleh petarung dari bayangan, setelah itu petarung dari istanamu baru pergi. Viola Feng langsung menelpon Jerry yang setelah tiba, Jerry yang berkata, aku tertinggal penerbangan hari ini, besok aku akan pulang. Setelah tinggal di hotel satu hari, lukanya sudah memuli setengah, dengan adanya pil yang diberikan Viola Feng, lukanya menjadi lebih baik. Sedangkan dengan menguasai jurus Dewa Perang, luka Jerry yang juga menjadi lebih cepat pulih, hanya dalam waktu satu malam, luka luar Jerry yang sudah jauh lebih membaik. Keesokan siangnya, Jerry yang akhirnya terbang ke kota Yan. Jerry yang tidur di dalam pesawat, ketika dia sadar, dia mendengar informasi dari dalam pesawat bahwa pesawat akan segera mendarat. Setelah kembali ke kota Yan, Jerry yang merasa udara di sana terasa manis. Setelah turun dari pesawat, Jerry yang langsung pergi ke puncak awan. Kak Yang, melihat Jerry yang kembali, Viola Feng dan Lani Huai segera menyambutnya. Mata kedua wanita ini bengkak, lalu ada lingkaran hitam di sekitar matanya, dapat dilihat mereka tidak tidur dengan baik. Melihat kecemasan dari kedua wanita ini, Jerry yang langsung mengerti apa yang terjadi, terlihat jelas ketika dirinya memberitahu kedua wanita ini dirinya baru akan tiba hari ini, kedua wanita ini sudah menyadari Jerry yang sedang terluka. Jerry yang memandangi kedua wanita yang cemas tersebut, kemudian tersenyum sembari berkata, tenang saja, aku tidak apa-apa. Viola Feng tidak bicara, dia datang ke depan Jerry Yang, kemudian mengulurkan tangannya, memegang pergelangan tangan Jerry Yang, lalu dengan cepat alisnya mengerut, dia langsung membuka pakaian Jerry Yang, dan melihat perut Jerry yang sudah diperban dengan sangat buruk. Darah juga terlihat di kain perban, Jerry yang terlihat canggung, tadi dirinya berkata dirinya tidak apa-apa, namun ternyata dengan cepat terbongkar oleh Viola Feng. Di dalam kamar, tidak hanya ada Viola Feng dan Lani Huai, masih ada Irene dan Gia Feng, lalu juga ada Lef Song dan Rai Song. Dengan cepat, Viola Feng memberikan perban yang baru untuk Jerry Yang, Jerry yang memandangi semua orang, lalu tersenyum sembari berkata, semuanya tenang saja, aku tidak apa-apa. Setelah berkata, dia menatap Viola Feng dan bertanya, bagaimana kondisi Charles Ma sekarang. Viola Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Kak Yang, maaf, aku sudah berusaha, namun aku masih tidak bisa membuat Kak Charles sadar. Irene terlihat sedih, lalu memeluk Andri yang merupakan anaknya dengan Charles Ma. Jerry yang masuk ke bangsal Charles Ma, memandangi Charles Ma yang tidak sadar, lalu wajahnya menjadi terlihat sedih. Sejak Charles Ma pingsan di keluarga kekaisaran Feng sebelumnya, waktu sudah berlalu beberapa bulan, namun dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar, bahkan Viola Feng saja tidak berdaya, apa jangan-jangan Charles Ma akan terus pingsan. Saat ini, Charles Ma berbaring di atas kasur, wajahnya terlihat datar, jika bukan karena jantungnya masih berdetak dan hidungnya mengeluarkan nafas, hanya dengan melihat kondisinya yang sekarang, orang-orang pasti akan mengira dia sudah meninggal. Kak Yang, Mutiara Bunga Malam Di saat ini, Lani Huai tiba-tiba berkata, Mutiara Bunga Malam memiliki manfaat untuk merawat jiwa spiritual, mungkin akan memberikan efek untuk Charles Ma. Ketika mendengar ucapan Lani Huai, Jerry yang tiba-tiba teringat, sebelumnya dari tubuh Harrison Su di lembah bed, dia mendapatkan satu Mutiara Bunga Malam, saat itu Lani Huai sudah berkata, Mutiara ini memiliki manfaat merawat jiwa spiritual. Charles Ma yang terus tertidur ini, kemungkinan besar karena Mutiara haus darah di dalam tubuhnya, Mutiara haus darah menekan jiwa spiritualnya, jadi membuat Charles Ma tidak bisa sadar. Memikirkan hal ini, Jerry yang segera mengeluarkan Mutiara Bunga Malam, memandangi Lani Huai sembari bertanya, bagaimana cara menggunakan Mutiara ini. Lani Huai berkata, aku ingat Harrison Su selalu membawa Mutiara ini kemanapun dia pergi, kak yang boleh mencoba untuk meletakkannya di bagian jantungnya. Jerry yang segera meletakkan Mutiara Bunga Malam di bagian jantung Charles Ma, Irene terlihat cemas, matanya menjadi merah, dia terus memandangi Charles Ma, khawatir kelewatan sedikitpun gerakan dari Charles Ma. Namun, 10 menit kemudian, Charles Ma tidak memberikan respon apapun. Lani Huai menenangkan, seharusnya karena waktunya terlalu pendek, jadi tidak ada respon. Jerry yang mengangguk, dia menatap Irene dan berkata, kak Irene, kamu tenang saja, Charles Ma pasti akan sadar. Sudah bergerak, dia bergerak. Di saat ini, Lani Huai tiba-tiba berteriak, tadi aku lihat dia bergerak. Bab 1703 apakah baik-baik saja? Lani Huai berteriak dengan keras, sehingga menarik perhatian banyak orang. Jerry yang segera menoleh ke arah Charles Ma, saat ini jari Charles Ma ternyata memang bergerak, melihat hal ini, semua orang terlihat senang. Viola Feng segera berkata, kak Irene, cepat panggil kak Charles, buat dia mendengarkan suaramu. Irene segera kembali sadar, dia segera datang ke sisi kasur Charles Ma, memegang kedua tangan Charles Ma dengan erat, lalu berkata dengan mata yang merah, Charles Ma, ini aku Irene, kamu bisa mendengar suara aku bukan? Cepatlah sadar, anak kita Andri sudah lahir, beberapa hari lagi dia sudah genap sembilan bulan, aku mohon kamu sadar, oke. Oh iya, Andri sudah bisa memanggil ayah. Setelah berkata, dia segera mengambil Andri dari tangan Viola Feng, datang ke sisi Charles Ma, dan berkata kepada Andri, Andri, ini ayah, cepat panggil ayah. Andri mengedipkan matanya yang besar, memandangi ayahnya yang ada di atas kasur, beberapa waktu ini, Irene selalu membawa Andri di sisi Charles Ma, setiap hari mengajari Andri memanggil Charles Ma ayah. Meskipun Andri hanya sembilan bulan, namun dia sudah bisa mengatakan kata ayah, setelah memandangi Charles Ma sejenak, dia berkata dengan nada yang mengemaskan, ayah, ayah, ayah. Di saat ini, Charles Ma yang ada di atas kasur, jarinya bergerak sekali lagi, lalu air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Viola Feng selalu mengamati kondisi vitalitas Charles Ma, seketika dia merasa sangat senang, lalu berkata, saat ini kondisi Charles Ma mulai normal, semuanya mulai kuat, kak Irene, kalian teruslah berbincang dengannya. Charles Ma akan segera sadar. Irene menangis karena senang, dia meletakkan Andri di samping Charles Ma, meletakkan tangan Andri di tangan Charles Ma, kemudian Irene sendiri meletakkan tangannya di atas tangan Andri, satu keluarga berpegangan tangan. Irene berkata, Charles Ma, apakah kamu sudah merasakannya? Tangan Andri sudah ada di tangan kamu, dia adalah putramu, kamu sudah tidak sadar selama setengah tahun, Andri segera berusia satu tahun, kamu pasti tidak ingin melewatkan ulang tahu pertama anak kamu bukan? Cepatlah sadar, oke, ayah, ayah. Andri seperti dapat merasakan energi ayahnya, dia tidak berhenti memanggilnya ayah. Beberapa gadis di dalam ruangan sudah diam-diam menangis. Ketika Andri baru tiga bulan, Charles Ma sudah tidak sadar, saat ini sudah enam bulan berlalu, Charles Ma masih tidak menyadarkan diri. Jerry yang juga terlihat tersentuh, dia memandangi Charles Ma, dan merasa sangat sedih. Viola Feng masih tidak berhenti mengobati Jerry yang, lalu juga tidak berhenti memanggil Charles Ma. Hanya saja, setelah satu jam berlalu, Andri sudah tertidur, namun mata Charles Ma sama sekali tidak tebruka jarinya yang sebelumnya bergerak, sekarang tidak bergerak lagi, kembali seperti sebelumnya. Viola Feng berkata, kalian tenang saja, Kak Charles sudah menunjukkan respon, hanya saja karena dia sudah koma terlalu lama, jadi kondisi tubuhnya sangat buruk, dan membutuhkan beberapa waktu untuk kembali sadar. Sekarang, kondisi tubuhnya sudah kembali normal, seharusnya beberapa waktu lagi sudah bisa pulih. Irene sendiri juga mengerti ilmu medis, dia sering memeriksa kondisi Charles Ma, dan juga sering mengobatinya sendiri, jadi dia tentu saja ucapan Viola Feng itu benar. Sebelumnya dalam waktu setengah tahun, kondisi seluruh organ Charles Ma ada di bawah normal, namun hari ini, semuanya sudah menjadi normal. Selain itu, Jerry yang tadi sudah meletakkan mutiara bunga malam di tubuh Charles Ma, hal ini memberikan Charles Ma respon yang besar, jika diteruskan lagi, Charles Ma pasti akan kembali sadar. Baiklah, semuanya bubar. Saat ini Jerry yang memandangi semua orang, lalu berkata, dengan cepat, di dalam kamar hanya tersisa Irene dan Andri, orang yang lain sudah meninggalkan bangsal. Di ruang tamu, Jerry yang duduk di atas sofa, orang yang lain duduk di kedua sisi. Ada Viola Feng, Lani Huai, Gia Feng, dan juga Song bersaudara. Jerry yang tiba-tiba bertanya, Viola, Menurutmu, butuh waktu berapa lama lagi untuk Charles Ma sadar. Viola Feng terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sembari berkata, Aku juga masih tidak tahu jelas manfaat dari mutiara bunga malam, jadi tidak bisa memastikan kapan Kak Charles akan sadar, namun yang dapat diakini adalah, dia pasti dapat kembali sadar dalam beberapa hari lagi. Jerry yang mengangguk, Charles Ma sudah koma selama setengah tahun, dan tidak memiliki tanda-tanda untuk sadar, hari ini ketika meletakkan mutiara bunga malam di tubuhnya, seluruh organ tubuhnya menjadi normal, jadi seharusnya dia akan kembali sadar dalam waktu singkat. Jerry yang selalu mencemaskannya, hari ini akhirnya dia bisa merasa legah. Jerry yang saat ini menatap ke arah left song dan right song, lalu bertanya, bagaimana kondisi senior left dan senior right. Viola Feng seketika merasa bersalah, dia memandangi kedua orang tersebut, lalu menoleh ke arah Jerry yang, dan berkata, kedua senior terluka serius, dalam waktu singkat seharusnya tidak dapat kembali ke kondisi prima, dan dilihat dari kondisi sekarang, mereka masih harus membutuhkan waktu setengah tahun untuk kembali ke kondisi prima. Kakek left, kakek right, aku minta maaf, aku tidak bisa menyembuhkan kalian. Mendengarkan ucapan tersebut, left song dan right song segera berkata, Nona Feng tidak perlu cemas, jika bukan karena kamu, kami pasti sudah cacat seumur hidup, kamu bisa mengobati kami, bahkan dalam waktu setengah tahun, kami sudah sangat berterima kasih kepada kamu. Saat ini Jerry yang mengeluarkan sebuah botol putih, lalu memberikannya kepada Viola Feng dan berkata, Viola, ini adalah pil obat yang aku dapatkan dari istana kota Huai Cheng, dikatakan dapat meningkatkan alam untuk pertarung alam Transcendent, selain itu tidak ada efek samping, kamu periksalah, jika tidak ada masalah, maka berikan kepada kedua senior saja. Alasan left song dan right song terluka, dan kultifasinya rusak itu karena untuk mencari bahan obat Charles Ma, mereka pergi ke kota Huai Cheng untuk mencari obat, namun ternyata diserang oleh Raja Obat dari Lemba Obat. Jadi Jerry yang tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Mendengar ucapan Jerry yang, song bersaudara terkejut, left song segera berkata, Tuan Yang, pil obat ini terlalu berharga, akan disayangkan jika diberikan kepada kami, kamu simpan saja, kami tidak perlu. Jerry yang berkata, senior tidak perlu bicara lagi, kalian sudah membantu saudaraku mencari obat, dan karena hal itu kalian terluka, jadi dua pil obat bukanlah apa-apa. Ketika song bersaudara mendengar ucapan Jerry yang, mereka merasa tersentuh, lalu tidak banyak bicara lagi. Viola Feng segera mengeluarkan pil obat, kemudian berkata, ini pil peningkatan. Ketika alam Transcendent tingkat 5 menggunakannya, mereka dapat mencapai peningkatan, bahkan jika alam Transcendent 5 menggunakannya, jika pengumpulannya sudah cukup, mereka juga dapat mencapai peningkatan. Ketika mendengar ucapan Viola Feng, song bersaudara lebih terkejut lagi. Mereka tahu, di dunia ini ada banyak hal yang ajaib, narnu mereka tidak menyangka, satu pil obat ternyata mengandung energi yang begitu besar. Jerry yang berkata, senior Lev dan senior Song, kalian makanlah pil itu sekarang. Lewis Lu masih memiliki banyak urusan, jika saat ini dapat membuat kedua saudara ini mencapai peningkatan, maka baginya ini adalah hal yang bermanfaat. Setelah Charles Masadar, dia masih harus pergi mencari Lesikin, saat ini Yumi Kin sudah menjadi bagian dari Istana Suca Tanda kurang lebih, kalau begitu bagaimana dengan Lesikin. Di mana dia sekarang? Lalu apakah dia baik-baik saja? Bab 1704 sangat marah. Setelah Lev Song dan Wright Song menggunakan pil tersebut, dengan cepat energi Beladin yang kuat melonjak dari tubuh mereka berdua. Jerry yang terlihat terkejut, dia tahu pil obat itu sangatlah kuat, namun dia tidak menyangka ternyata akan begitu ganas. Ketika mereka berdua baru menelan pil obat, tingkatan mereka berdua langsung mencapai alam Transcendent tingkat 5. Awalnya, Lev berada di tingkatan alam Transcendent tingkat 4, sedangkan Wright Song berada di tingkatan alam Transcendent tingkat 3, setelah mereka berdua menggunakan pil, mereka berdua ternyata langsung mencapai alam Transcendent tingkat 5. Meskipun mereka hanya alam Transcendent tingkat 5, namun Jerry yang tahu jelas, mereka berdua memiliki hati yang sejalan, jika mereka berdua bekerja sama, maka mereka dapat mengeluarkan kemampuan yang melampaui satu tingkatan mereka. Di waktu yang akan datang, meskipun ada alam Transcendent tingkat 6, petarung itu tidak tentu dapat menghadapi kedua bersaudara ini. Jerry yang bertanya, Viola, mereka tidak apa-apa. Viola Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, fondasi bela diri mereka sangat baik, mereka sendiri juga hampir mencapai titik peningkatan, kultivasi mereka sebelumnya terluka, tetapi aku sudah memulihkan dantian mereka, dan kali ini ketika mereka mencapai peningkatan, luka mereka juga ikut sembuh. Jerry yang mengangguk, akhirnya satu masalah terselesaikan. G.A. Feng dengan tatapan rumit menatap Jerry yang, lalu berkata, kamu benar-benar loyal, dua pil yang dapat membuat seseorang mencapai peningkatan di alam Transcendent diberikan begitu saja. Jerry yang tersenyum, mengeluarkan sebuah belati yang indah, lalu memberikannya kepada G.A. Feng. ketika G.A. Feng melihat belati yang Jerry yang berikan, dia terlihat senang. Namun itu hanya seketika saja, karena selanjutnya ekspresinya kembali seperti biasa, lalu menatap Jerry yang sembari berkata, apa maksudmu? Jerry yang berkata, belati ini adalah belati yang aku rebut dari alam Transcendent tingkat 9, bahkan seorang alam Transcendent tingkat 9 saja selalu membawa belati ini, jadi belati ini pasti tidak biasa, ini untuk kamu. Mendengar ucapan Jerry yang, wajah G.A. Feng menjadi merah, dia menggerling matanya kepada Jerry yang, lalu berkata, kenapa kamu tidak bicara saja bahwa kamu telah membunuh alam Transcendent tingkat 9 itu, lalu merebutnya. Jerry yang tercengang, kemudian berkata dengan serius, justru karena aku memang membunuhnya, aku baru bisa mendapatkan belati ini. Membual. G.A. Feng menggerling matanya pada Jerry yang, kemudian tanpa rasa sungkan mengambil belati dari tangan Jerry yang, dan pergi dari sana. Meninggalkan Jerry yang berdiri seorang diri di sana. Beberapa saat kemudian, Jerry yang kembali sadar, G.A. Feng sama sekali tidak percaya sekarang dirinya memiliki kemampuan untuk mengalahkan seorang petarung alam Transcendent tingkat 9. Tidak ada salahnya, ketika Jerry yang meninggalkan Kota Yan, dia hanya berada di tingkat alam Transcendent tingkat 6, lalu sekarang ketika beberapa bulan baru berjalan, tiba-tiba kemampuannya sudah mencapai alam Transcendent tingkat 8 puncak, jadi sangat normal jika G.A. Feng tidak percaya. Jangankan G.A. Feng, bahkan Kaisar Feng saja juga tidak akan percaya bukan? Saat ini, kondisi Charles Ma sudah kembali seperti semula, Luca Song bersaudara juga sudah pulih, tingkatan mereka sudah mencapai alam Transcendent tingkat 5. Masalah di sini akhirnya sudah selesai, setelah Charles Ma sadar, Jerry yang bisa pergi dengan rasa tenang. Hanya saja, masih ada satu hal yang harus dia lakukan. Setengah jam kemudian, Jerry yang tiba di pusat grup Yan Chen. Jerry yang berdiri di depan gedung dengan perasaan yang bangga. Grup Yan Chen adalah peninggalan ibunya untuk dirinya di dunia ini, satu-satunya kenangan, dia harus membuat grup Yan Chen menjadi perusahaan kelas dunia. Bocah, cepat menyingkir. Ketika Jerry yang bersiap masuk, dari belakangnya tiba-tiba ada yang memarahinya. Daf. Detik selanjutnya, seorang pria paru baya menabrak tubuhnya. Hanya saja, Jerry yang sama sekali tidak bergerak, sedangkan pria paru baya yang menabrak Jerry yang terhempas terbang. Sial, kamu cari mati. Pria paru baya itu berdiri dari lantai, dia terlihat kesal, lalu meneriaki Jerry yang, cepat minta maaf padaku. Mendengar ucapan pria paru baya, Jerry yang mengerutkan alisnya. Tidak heran dia merasakan aura yang mengesalkan dari orang ini, ternyata dia orang Jepang. Saat ini, pemuda yang ada di belakang pria paru baya itu menatap Jerry yang dengan kesal, lalu berkata, Bocah, dia adalah tuan kolonel, komisaris dari Junten Group, dia adalah petinggi di Jepang, bukanlah orang yang bisa kamu usik, cepat minta maaf padanya, jika tidak kamu tidak perlu berharap bisa mendapatkan pekerjaan di kota Yan lagi. Jerry yang merigerutkan alisnya, lalu bertanya dengan nada dingin, kamu bilang, dia itu komisaris dari Junten Group. tetapi dia tidak salah ingat, sebelum dia meninggalkan kota Yan, dia baru saja mendapatkan Junten Group ke tangannya. Junten Group adalah salah satu grup bisnis terbesar yang dikendalikan oleh keluarga Yoshida di Jepang, asetnya sangat besar, lalu sebelumnya Junten Group sering mencari masalah dengan grup Yan Chen, karena Jerry yang marah, dia membuat Junten Group menjadi perusahaan di bawah namanya. Namun pernuda yang ada di samping kolonel itu justru berkata, Tuan Kolonel adalah komisaris dari Junten Group, memikirkan hal ini, Jerry yang menjadi kesal. Benar, Tuan Kolonel adalah komisaris dari Junten Group, oh iya, dia masih memiliki satu identitas, dia berasal dari keluarga Yoshida, salah satu keluarga terkaya dari tiga keluarga yang lainnya, namanya adalah Kolonel Yoshida. Pemuda itu terlihat mencibir, menatap Jerry yang, lalu berkata, hari ini adalah hari terakhir yang Tuan Kolonel berikan untuk grup Yan Chen, jika mereka tidak bersedia dibeli oleh Junten Group, maka Tuan Kolonel akan menindak grup Yan Chen. Jika Tuan Kolonel bertindak, maka grup Yan Chen hanya akan bangkrut. Mendengar ucapan pemuda itu, ekspresi Jerry yang menjadi muram. Kolonel Yoshida terlihat angkuh, dia menatap Jerry yang, lalu berkata, bocah, hari ini suasana hati aku sedang tidak buruk, jika kamu berlutut meminta maaf kepadaku, aku akan memberikan kamu satu kesempatan. Jerry yang menatapnya dengan tatapan dingin, kemudian memutar tubuhnya, dan berjalan ke dalam grup Yan Chen. Hingga sekarang, dia masih tidak tahu jelas kondisi grup Yan Chen, tetapi dari ucapan anak buah yang ada di samping Kolonel Yoshida, dia dapat mengetahui banyak hal. Saat ini kondisi grup Yan Chen sangat kacau, Junten Group mencoba untuk membeli grup Yan Chen, namun Robin Luo tidak menerimanya, dan masih memberontak, lalu hari ini adalah hari terakhir yang diberikan Junten Group untuk grup Yan Chen. Sial! Ternyata dia berani mengabaikan aku, cepat habisi dia, buat dia berlutut meminta maaf kepadaku. Ketika Kolonel Yoshida melihat hal tersebut, dia langsung marah besar, kemudian berteriak ke arah Jerry yang... Setelah mendengar ucapannya, anak buah di sisinya langsung menerjang ke arah Jerry yang... Bocah, terimalah tinjuan dariku ini. Setelah orang itu menerjang, dia langsung melesatkan tinjuan ke arah Jerry yang... Duang! Hanya saja, sebelum dia menyentuh tubuh Jerry yang, dia sudah ditendang oleh Jerry yang di bagian perutnya, anak buah itu langsung terhempas, dan tidak berhenti menjerit kesakitan. Kolonel Yoshida terkejut, anak buahnya itu dia sewa dengan harga yang mahal untuk melindungi dirinya, namun ternyata langsung ditendang hingga terhempas begitu saja oleh Jerry yang... Saat ini, Jerry yang menghentikan langkahnya, dia menoleh ke arah Kolonel Yoshida, dan berkata daengan nada dingin, aku berikan kalian waktu satu hari, kembalikan Junten Group ke grup Yanchen, kemudian orang-orang dari tiga konglomerat Jepang, semuanya keluar dari Senzu, atau akibatnya kalian tanggung sendiri. Bab 1753 Konglomerat Besar Memandangi kedua mata Jerry yang yang terlihat dingin, Kolonel Yoshida yang awalnya ingin berkata angkuh, saat ini tubuhnya tersentak, kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Dia sepertinya dapat merasakan, di dalam kedua tatapan Jerry yang yang dingin tersebut, tersimpan amarah yang besar, karena petarung yang dia bayar dengan mahal saja sudah ditendang terhempas oleh pemuda ini, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Di saat ini, seorang parubaya berlari keluar dari gedung grup Yanchen dengan senang. Komisaris, akhirnya kamu pulang. Setelah tiba di depan Jerry yang, Robin Luo menangis kesenangan, wajahnya terlihat sangat bersemangat, dia sudah menunggu hari ini selama setengah tahun. Kolonel Yoshida tentu saja mengetahui identitas Robin Luo, ketika dia mendengar Robin Luo memanggil Jerry yang komisaris, dia sangat terkejut. Kemudian ekspresinya membeku, pria itu, dia sudah kembali. Mengenai legenda Jerry yang, terdapat banyak sekali di kota Yan, ketika Kolonel Yoshida teringat informasi tentang Jerry yang, dan mengingat saat ini ternyata dirinya masih hidup, dia merasa dirinya sangat beruntung, jika tidak bagaimana mungkin dirinya dapat bertahan hidup di depan pria yang sangat kuat ini. Dia segera memutar tubuhnya dan lari, bahkan dia sudah tidak memedulikan pengawal yang dia bayar dengan harga mahal tersebut. Jerry yang memandangi Robin Luo yang bersemangat, dia merasa sangat bersalah, dia telah membuat banyak masalah, namun dia justru menyerahkan grup Yan Chen kepada Robin Luo, jika bukan karena Robin Luo, sejak awal grup Yan Chen pasti sudah musnah. Setelah memandangi Robin Luo beberapa saat, Jerry yang tiba-tiba berkata, kamu sudah bekerja keras. Setelah mengatakan keempat kata tersebut, Robin Luo yang sudah berusia 50 tahun ini, seketika menangis, seakan-akan kesulitannya selama setengah tahun ini menghilang, jadi dia segera menyeka air matanya. Komisaris, mari kita masuk. Robin Luo segera membawa Jerry yang masuk ke dalam gedung grup Yan Chen. Di puncak gedung, di dalam kantor Robin Luo. Jerry yang duduk di atas sofa, Robin Luo juga duduk di sampingnya, selama setengah tahun ini, dia menceritakan segala hal tentang grup Yan Chen. Setelah dia selesai berbicara, waktu satu jam sudah berlalu, dan ini hanya kesimpulan darinya. Namun meskipun hanya kesimpulan, Jerry yang sudah tahu seberapa besar yang telah Robin Luo lakukan selama setengah tahun ini, lalu dia juga sudah menerima tekanan yang sangat besar, jika bukan karena Jerry yang telah mengutus seorang petarung untuk diam-diam berjaga di sini, mungkin sejak awal Robin Luo sudah terbunuh. Komisaris, maaf, aku tidak dapat menghadapi Junten Group, jadi saat ini Junten Group sekali lagi direbut oleh orang Jepang, tidak hanya itu, grup Yan Chen kita juga mendapatkan serangan yang sangat besar, jadi penjualannya mengalami dampak yang besar. Setelah berkata, Robin Luo terlihat sangat bersalah. Jerry yang menyerahkan grup Yan Chen yang sangat berjaya kepadanya, namun dalam waktu setengah tahun, grup Yan Chen mengalami permerosotan yang besar, bahkan Junten Group yang sudah Jerry yang dapatkan, saat ini sudah ditebut kembali oleh keluarga Yoshida. Jerry yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ini bukan salah kamu, keluarga Yoshida adalah salah satu dari tiga konglomerat Jepang, mereka memiliki kekayaan yang besar, jika mereka sudah berkeinginan menguasa pasar kota Yan, maka hal itu tidak akan sulit bagi mereka. Kamu bisa bertahan hingga sekarang, itu sudah tidak buruk, namun kamu tenang saja, sisanya serahkan kepadaku, aku ingin lihat, keluarga Yoshida itu akan seganas apa. Ketika mendengar ucapan Jerry yang, Robin Luo tahu, seluruh rencana keluarga Yoshida di kota Yan sudah berakhir. Setelah bersama Jerry yang selama ini, Robin Luo tidak pernah melihat siapapun bisa memanfaatkan Jerry yang, terlebih lagi Jerry yang yang sangat membenci orang Jepang. Robin Luo segera berkata, Komisaris, selanjutnya, apa rencana kamu? Lalu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu katakan saja, aku pasti akan menjalankannya. Jerry yang bertanya, selain keluarga Yoshida, apakah masih ada sekte orang Jepang lainnya di kota Yan? Robin Luo segera mengangguk, seluruh tiga konglomerat Jepang ada di kota Yan, selain keluarga Yoshida, masih ada keluarga Sendai dan juga keluarga Aoki, ketiga sekte kaya ini sudah mengeluarkan dana yang besar untuk membentuk perusahaan mereka di kota Yan. Junten Group milik konglomerat Yoshida, Aoki Group dari konglomerat Aoki, saat ini sudah menguasai setengah pasar kota Yan, ada banyak perusahaan lokal kota Yan yang ditean oleh tiga konglomerat Jepang, mereka semua mengalami kerugian, dan juga ditindas. Saat ini yang masih bisa bertahan adalah kita Group Yan Chen yang memimpin, kita membentuk sebuah aliansi organisasi bisnis, saat ini kami juga sudah bekerja sama, karena itu kita bisa bertahan. Selama beberapa waktu ini, Kolonel Yoshida sudah mencari aku beberapa kali, awalnya mereka hanya menggunakan ucapan saja, meminta aku membubarkan organisasi bisnis, tetapi beberapa waktu ini, mereka tidak hanya ingin aku membubarkan organisasi bisnis, dia juga ingin aku menjual Group Yan Chen kepadanya. Tatapan Jerry yang menjadi dingin, lalu berkata, keberanian mereka sangat besar, bahkan Group Yan Chen saja berani diincar, jika seperti itu, maka mari kita mulai dari konglomerat Yoshida. Di waktu yang bersamaan, Kolonel Yoshida sudah kembali ke pusat Junten Group. Dia segera menelpon seseorang, lalu berkata dengan ketakutan, komisaris, Jerry yang sudah kembali. Mendengar ucapan tersebut, orang yang ada di dalam panggilan terdiam, kemudian berkata, aku akan mengirimkan beberapa petarung dari keluarga Yoshida ke Kota Yan, semuanya tetap sesuai rencana sebelumnya, secepat mungkin untuk menguasai Group Yan Chen. Ketika Kolonel Yoshida mendengar akan ada petarung keluarga Yoshida yang dikirimkan ke Kota Yan, dia langsung merasa senang, dan segera berkata, baik komisaris. Meskipun Jerry yang hebat, namun keluarga Yoshida juga tidak kekurangan petarung hebat, lalu petarung yang dikirimkan oleh komisaris sudah pasti tidak akan lemah. Tidak bisa, anggota dari Konglomerat Kamiyo dan Konglomerat Aoki juga berada di Kota Yan, kita tidak dapat membiarkan hanya Konglomerat Yoshida yang menerima tekanan dari Jerry yang, mereka juga harus bersama. Setelah Kolonel Yoshida berpikir beberapa saat, dia menelpon suatu nomor, dengan cepat panggilan terhubung, Kolonel Yoshida berkata, Sindai Yuichi, apakah kamu masih ingat dengan komisaris dari Group Yan Chen? Sindai Yuichi terkejut, kemudian bertanya, maksud kamu Raja Kota Yan, Jerry Yang? Kolonel Yoshida segera berkata, benar, Jerry Yang. Baru saja, aku mendapatkan berita penting, dia sudah pulang, berkata ingin membuat ketiga Konglomerat Jepang keluar dari Kota Yan, dia juga berkata ketiga Konglomerat Jepang itu binatang, dia akan menghabisi kita. Sial. Sindai Yuichi berkata dengan kesal, berani-beraninya menghina kita, dia kira kita tidak memiliki petarung untuk menghadapinya. Kolonel Yoshida berkata, sejujurnya, kami keluarga Yoshida sudah mengutus petarung datang ke Kota Yan, setelah mereka tiba, kami Konglomerat Yoshida, aku berencana menaklukkan Group Yan Chen, dengan itu setengah tugas kami sudah termasuk selesai. Mendengar ucapan tersebut, Sindai Yuichi seketika panik, kemudian segera berkata, sekarang aku akan menghubungi keluarga Sindal, meminta mereka segera mengutus petarung, tiba saatnya, kita akan bekerja sama menghadapi Jerry Yang, dengan itu kesempatan menang akan menjadi lebih besar. Kolonel Yoshida menerimanya dengan senang hati, dia tertawa dan berkata, baik, setelah petarung Konglomerat Sindai datang, kita baru bicarakan lagi. Setelah memutuskan panggilan, Kolonel Yoshida menelpon Konglomerat Aoki yang berada di Kota Yan, hal yang seperti sebelumnya, sekali lagi dia sampaikan kepada Konglomerat Aoki. Terima kasih telah menonton!